bertemu lagi untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan mengenai anugrah yang harus kita bagikan apakah PowerPointnya bisa ditampilkan? bisa? oke puji Tuhan bisa ditampilkan jadi firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini berkenaan dengan anugrah yang sudah kita terima tadi kita sudah menyanyikan banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima banyak sekali dan sulit sekali untuk diukur karena ukurannya adalah nyawa Yesus sendiri yang diberikan di kayu salib untuk menembus hidup kita supaya kita sama-sama tidak terjun ke dalam neraka hukuman abadi tapi bisa sama-sama bersama dia di surga sampai kekekalan nah hari ini yang ingin saya bagikan adalah mengenai apa yang harus kita lakukan terhadap anugrah itu kita sudah sering mendengar kalau anugrah itu iya kita harus terima dengan iman supaya kita bisa selamat dan apakah hanya menerima saja hari ini yang akan saya bagikan adalah tentang respon kita akan anugrah ini yaitu kita harus membagikannya bukan hanya menerimanya dengan iman coba kita sama-sama buka di Matius 28 ayat 19a sampai 20 sorry next demikian firman Tuhan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman jadi ayat ini adalah amanat agung yang Yesus berikan kepada para rasulnya menjelang kenaikannya sebelum dia naik dia memberikan amanat terakhir untuk para muridnya dan kalau kita lihat disini adalah sebenarnya Tuhan Yesus sedang memerintahkan muridnya untuk memberitakan Injil itu kan dan tidak hanya diberitakan bahkan juga harus dimuridkan artinya murid-murid itu diberikan perintah untuk membagikan kembali apa yang sudah mereka dapat yaitu Injil yang telah menyelamatkan mereka terlebih dahulu mereka harus membagikan kembali ke orang-orang bahkan ke segala bangsa dan ayat perintah ini juga sebenarnya sudah pernah Tuhan Yesus berikan di ayat di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 kita buka demikian firman Tuhan aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi jadi disini konteksnya berbeda dengan yang sebelumnya disini Tuhan Yesus berbicara ketika dia membasu kaki murid-muridnya dan disini juga dia mengajarkan apa yang sebenarnya sudah Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya itu harus dilanjutkan tidak hanya berhenti pada murid-murid itu saja tapi harus disalurkan kepada orang lain disini Tuhan Yesus memberikan perintah yaitu mereka harus saling mengasihi supaya sama seperti Tuhan telah mengasihi mereka jadi dari dua ayat yang baru kita baca kita lihat bahwa ternyata anugerah itu bukan hanya sekedar Tuhan inginkan kita terima saja untuk dari kita tapi juga Tuhan ingin anugerah ini terus bergerak kepada orang-orang bahkan tadi kita lihat terus bergerak sampai ke segala bangsa dan pertanyaannya adalah bisa di next pertanyaan yang muncul di kepala kita harusnya adalah pertanyaan bagaimana bagaimana kita menyampaikan anugerah Tuhan kepada orang lain padahal kita ini adalah manusia yang bahkan setelah selamat pun masih sering sekali untuk jatuh dalam dosa masih punya banyak kekurangan masih ada egoisnya masih ada cacatnya setelah merima keselamatan pun masih ada cacat-cacatnya tapi bagaimana kita bisa menyampaikan anugerah Tuhan yang sangat sempurna supaya orang lain juga bisa merasakan apa yang kita rasakan pertama kali kita merimanya dari Tuhan jadi inilah yang harus kita pertanyakan dan ini juga yang sebenarnya minggu lalu sudah Pak Awos sudah menyampaikan karena kita yang sudah 20 tahun berdiri kita sudah harus mulai bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa di sekitar kita dan pertanyaannya harusnya bagaimana bagaimana kita harus bisa bagaimana kita bisa menyampaikan anugerah yang luar biasa sempurnanya ini dengan keterbatasan kita ini yang akan saya bagikan hari ini next bisa di next jadi untuk membagikan anugerah Tuhan ada tiga langkah yang sebenarnya bisa kita ikuti supaya kita bisa menjadi saksi-saksi ya Tuhan bisa menjadi penyalur dari anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita langkah yang pertama adalah menerima menerima anugerah Allah itu sendiri next jadi ini sebenarnya langkah yang sangat jelas langkah yang sangat sebenarnya tidak perlu dijelaskan ini sama saja seperti apabila saya ingin memberikan uang kepada angga seratus ribu atau satu juta saya tidak akan bisa memberikan uang satu juta itu kalau saya tidak punya uang satu juta itu sama juga dengan kita kalau kita ingin membagikan anugerah Allah kepada orang lain tidak akan bisa kalau kita sebelumnya belum menerima anugerah dari Allah itu jadi apa yang harus kita lakukan pertama ya pertama harus menerima anugerah Allah itu sendiri kalau kita tidak pernah menerima anugerah Allah ya kita tidak akan bisa menyampaikan anugerah Allah itu kepada orang lain be all ready next dan kalau kita lihat konteksnya tadi di Yohanas 13 ayat 34 sampai 35 ketika Tuhan memberikan perintah untuk para muridnya itu memberitakan kasihnya memberikan kasihnya itu kepada orang lain lagi disitu ada kata-kata sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi harus saling mengasihi jadi disini ada kata-kata sama seperti aku telah mengasihi kamu artinya murid-murid yang Tuhan perintahkan itu terlebih dahulu menerima kasih yang dari Tuhan dulu sebelum dia diberintahkan jadi Tuhan juga tidak sembarangan memerintahkan orang dia tidak akan memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan injil sebelum dia mempraktikan keselamatan itu kepada para muridnya itu jadi ini yang harus kita ingat dulu coba di next nah ada kata-kata ini yang mungkin ada beberapa dari bapak ibu saudara yang pernah dengar kata-kata ini hurt people hurt people artinya orang yang tersakiti akan menyakiti dan ini sebenarnya adalah suatu apa ya filsafat umum bukan filsafat Kristen yang sebenarnya benar-benar terjadi kan kalau kita lihat di sekeliling kita orang yang sudah tersakiti dia akan menyakiti lagi orang yang lahir di keluarga yang hancur kemungkinan besar nantinya ketika dia berkeluarga akan hancur pula keluarga yang dia bina juga nah hal ini kenapa terjadi karena yang dia punya adalah hurt itu rasa sakit itu ketika seseorang yang dia punya hanyalah rasa sakit itu yang dipendam hanyalah kekecewaan dan rasa sakit akhirnya yang keluar dari dirinya pun adalah rasa sakit itu dia salurkan kepada orang lain jadi ketika ada orang Kristen sulit sekali untuk memberitakan anugerah Tuhan mungkin sampai saat ini belum ada masalah yang belum terselesaikan masih adalah rasa sakit yang belum tersembuhkan akhirnya yang terselurkan hanyalah omongan-omongan yang kasar akhirnya dia bukan yang menjadi berkat malah menjadi kutuk dimanapun dia berada tapi hal ini juga berlaku sebaliknya next tidak hanya hurt people hurt people tapi love people juga love people orang yang mampu mengasihi orang lain artinya dia pernah dikasihi dulu dan ini juga terbukti secara umum ya kalau kita lihat orang yang dididik dari keluarga yang baik-baik ada kemungkinan besar kecenderungan dia untuk juga memiliki keluarga yang baik di masa depannya meskipun tidak 100% karena ada free will juga yang dia punya tapi inilah yang harus kita ingat bahwa ketika kita mau menyampaikan anugerah Tuhan tidak akan bisa kalau kita belum dipenuhi dengan anugerah Tuhan itu kalau kita masih dipenuhi dengan rasa sakit dipenuhi dengan penghakiman rasanya dan yang tersalurkan kepada orang lain juga pasti akan begitu dan ketika ada orang lain begitu pun juga kita sekarang belajar kita mengerti kenapa ada orang-orang yang kok sering banget menyakiti orang lain artinya ya di dalam dirinya bukan ada anugerah tapi hanya rasa sakit rasa kekecewaan yang selama ini dia terima jadi pertama-pertama kita harus merima anugerah Tuhan dulu next nah kenapa hal ini perlu disampaikan sebenarnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian semua yang konteksnya saat ini saya tahu semuanya adalah orang Kristen di tempat ini tapi hal ini juga tetap harus disampaikan kepada kita yang Kristen karena seberapa besar pemahaman kita akan anugerah Allah itu juga mempengaruhi kesungguhan hati kita untuk membagikan anugerah Allah itu contohnya di Lukas 7 Eto'at 27 ini konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus sedang mampir ke rumah Simon seorang farisi dan disitu ada perempuan yang mengurapi dia tapi Simon itu malah sinis melihatnya dan akhirnya Tuhan Yesus menasihati dia sebab aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia banyak berbuat kasih tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit iya sedikit juga iya berbuat kasih jadi tidak hanya merima anugerah tapi juga seberapa besar pemahaman kita akan anugerah itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita juga membagikan anugerah itu disini dibilang kalau ada orang yang sadar akan dosanya itu banyak diampuni dia juga akan banyak mengasihi sama misalnya ketika Ferdinand dan Gilang punya hutang sama saya Ferdinand punya hutang 10 ribu dan Gilang punya hutang sama saya 1 juta dua-duanya saya lunaskan begitu saja dan yang pastinya yang lebih bersyukur siapa Gilang karena Gilang ngerti bahwa hutang yang dihapus itu lebih banyak dan begitu juga kita lihat di kehidupan kita orang yang semakin mengerti dosanya itu sangat amat diampuni dia akan semakin sungguh-sungguh untuk memberitakan kabar baik itu juga kepada orang lain karena dia mengerti harga yang Tuhan bayar untuk keselamatan dia kita bisa lihat contohnya di kejadian perempuan Samaria begitu dia mengerti bahwa dia sedang berkata-kata dengan Mesias dia langsung mengabarkan Injil itu ke satu kota padahal dia sebelumnya mengumpet dulu untuk ngambil air tapi setelah dia tahu bahwa Mesias tidak malu untuk bertemu dan ngobrol dengannya seorang yang berzinah dia kemudian tidak malu-malu untuk memberitakan anugerah itu kepada satu kota karena dia tahu bahwa anugerah yang Tuhan berikan itu sangat besar untuk ditampung di dalam dirinya sendiri jadi anugerah yang diterima itu bagaikan air yang meluap-luap dalam dirinya seperti yang Tuhan Yesus berikan perumpamaan juga Tuhan yang air yang diberikan kepadanya akan seperti mata air yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal demikian juga kita orang Kristen yang sudah merima anugerah Allah tidak cukup hanya merima anugerah Allah saja tapi kita juga harus terus mendalami anugerah Allah itu seperti apa dan justru kebalikannya kalau kita lihat banyak kejadian ketika ada orang baru bertobat dari non-Kristen terus pindah kepercayaan jadi Kristen justru kadang lebih bersemangat daripada orang Kristen itu sendiri nah itu kenapa karena orang yang baru pertama kali bertobat itu pasti fresh sekali pemahaman yang akan anugerah Allah itu dibanding dengan orang Kristen yang sejak kecil ke gereja diberitakan Allah itu baik Allah itu baik tapi gak pernah merenungkan hal itu Allah itu baik jadi hanya kayak sekedar angin yang lalu saja di kupingnya berbeda dengan orang berdosa yang baru bertobat begitu dibilang Allah itu baik itu bagaikan kata-kata yang punya beban satu ton di dalam hatinya masa Allah itu bisa baik sih sama saya orang yang berdosa jadi itu pentingnya kita juga terus mendalami firman Tuhan terus merenungkan bahwa anugerah Allah itu baik semakin kita paham semakin kita ngerti bahwa anugerah Allah itu tidak main-main semakin besar juga kesungguhan kita untuk mau memberitakan anugerah Allah ini kepada orang lain jadi itu langkah pertama menerima anugerah Allah dan semakin memahami apa yang kita terima lalu langkah kedua adalah memperhitungkan harga yang harus dibayar jadi tahap pertama sudah dilalui bahwa kita sudah merenungan anugerah Allah tapi permasalahannya adalah banyak orang Kristen yang sudah mulai jalan untuk pelayanan sudah mulai berjalan untuk memberitakan injil tapi di tengah jalan akan putus di tengah jalan akan kecewa karena tidak seperti yang diharapkan akhirnya kembali lagi seperti dahulu jadi orang Kristen yang pasif dan tidak melakukan apa-apa coba di next dua kali kita buka ayatnya dalam Lukas 14 next lagi ayat yang ke 27 jadi disini juga tadi kita lihat ya bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah ke murid-muridnya untuk memberitakan anugerah itu dan disitu sebenarnya bukan hal yang mengejutkan untuk para murid karena dari dulu Tuhan Yesus sudah memberikan indikasi bahwa mereka harus memberitakan anugerah juga seperti Tuhan Yesus memberitakan anugerah itu kepada mereka di Lukas 14 kita lihat kata-katanya barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku ia tidak dapat menjadi muridku dan ayat berikutnya 28-30 sebab siapakah diantara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan jadi kita lihat dari dulu Tuhan Yesus sudah memberikan indikasi kalau mau menjadi muridnya mereka harus memikul salib dan salib itu adalah sesuatu pengorbanan yang Yesus akan lakukan nantinya artinya para murid juga akan dituntut untuk membayar harga yang sama yang mungkin tidak sama tapi akan mirip-mirip dengan harga yang Tuhan Yesus bayar secara fisik dan kita lihat next dan ini sebenarnya yang seringkali orang Kristen juga lupakan sebenarnya ada tiga konsep yang berbeda dalam tahap kita menjadi pendewasan kita dalam sebagai orang Kristen disini ada quotes yang saya kutip to come to Christ cost you nothing to follow Christ cost you something to serve Christ will cost you everything jadi banyak ya orang Kristen yang tidak mau membayar harga karena merasa ya ikut Tuhan itu tidak perlu bayar harga karena Tuhan Yesus sudah membayar segala sesuatu di kayu salib sebenarnya itu salah karena kita tidak perlu membayar harga hanya di tahap ketika kita menerima keselamatan itu itu kita sama sekali tidak membayar harga karena memang Tuhan Yesus sendiri yang membayar harganya buat kita tapi ketika kita berjalan mulai mengikut Tuhan pasti ada harga yang mulai dibayar will cost you something kita mulai ditinggalkan sama beberapa teman kita karena kepercayaan kita kita mulai apa dijauhi oleh orang-orang tertentu karena kita mulai punya integritas dalam hukum-hukumnya Tuhan dan disini dikatakan yang terakhir to serve Christ will cost you everything artinya untuk melayani Kristus akan membayar harga segalanya sama seperti Tuhan Yesus juga membayar segalanya untuk memberikan anugerah kepada kita juga kita dituntut untuk memberikan harga segala-galanya untuk memberikan anugerah itu kepada orang lain jadi banyak yang salah kaprah ketika bertumbuh menjadi orang Kristen katanya banyak tidak perlu membayar harga itu salah kita harus membayar harga tapi juga ada yang salah kaprah ketika berkata untuk datang kepada Tuhan harus bayar harga itu juga salah datang kepada Tuhan itu gratis tidak perlu kudus bahkan untuk datang dan selamat menerima keselamatan itu tapi untuk kita membagikan anugerah itu itu kita juga perlu bayar harga seperti Yesus membayar harga dan inilah tahap kedua untuk membagikan anugerah itu banyak yang akhirnya putus di tengah jalan kenapa? karena tidak memperhitungkan harganya seperti yang tadi Tuhan Yesus katakan ketika dia menderikan rumah dia tidak menghitung harganya terlebih dahulu artinya akhirnya tidak jadi rumah itu dan akhirnya banyak yang kecewa di tengah jalan karena merasa kok gue harus effortnya harus banyak ini sih demi pelayanan padahal tidak dapat apa-apa padahal tidak dapat uang tidak dapat pujian tidak dapat apa-apa tapi kenapa harus effortnya sebanyak ini yang harus diberikan demi pelayanan untuk Tuhan dan hal itu terjadi ketika orang tidak benar-benar memperhitungkan harganya dan memang Tuhan Yesus sendiri pun seringkali tidak merima imbalan yang pas dari orang-orang yang diberikan anugrah contohnya siapa? Judas Tuhan Yesus membayar harganya sedemikian mahalnya demi untuk Judas yang akhirnya mengkhianati dia dan kita juga harus mempersiapkan hal itu kita harus bisa mempersiapkan untuk membayar harga segala-galanya dalam hidup kita untuk membagikan anugrah ini supaya kita juga tidak putus di tengah jalan supaya kita juga betul-betul bisa memberikan segala-galanya dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan lalu tahap berikutnya yang terakhir adalah menerima baptisan roh kudus dan ini tahap ini adalah kelanjutan dari ayat tadi Tuhan Yesus sudah memberikan amanat agung kepada para rasul tapi apakah berhenti sampai situ? tidak Tuhan Yesus tahu bahwa itu adalah misi yang mustahil untuk para murid itu lakukan bayangkan saja harus memberitakan anugrah itu di tengah kecacatan mereka Petrus yang sudah menyangkal Yesus tiga kali gimana mau untuk memberitakan ke orang lain mereka harus percaya kepada Yesus gimana Thomas yang pendah dengan keraguan harus memberitakan anugrah itu kepada orang lain dengan keyakinan semua itu adalah kemustahilan untuk para rasul dan kalau kita lihat di ayatnya kisah rasul 1 ayat 8 disini dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan sampai ke ujung bumi jadi disini Tuhan Yesus menjejikan kalau mereka akan diperlengkapi dengan kuasa yang akan mereka terima di hari Pentecostal itu dan ini adalah tujuannya untuk memperlengkapi mereka karena Tuhan tahu ini adalah mission impossible yang Tuhan berikan kepada para rasul itu para rasul tidak mungkin untuk menjalankan misi ini tanpa ada kuasa dari Tuhan demikian juga kita yang punya kelemahan punya kekurangan tidak akan mungkin untuk membagikan anugrah ini untuk membayar segala-galanya demi melakukan pelayanan kepada Tuhan dan inilah yang Tuhan berikan itu roh kudus untuk memperlengkapi kita dan kita lihat contohnya di kisah rasul 7 ayat 55 sampai 60 disini kita lihat bahwa pemberdayaan roh kudus itu betul-betul membuat seseorang itu bisa membagikan anugrah kepada orang lain seperti Yesus memberikan anugrah nah disini kita lihat contohnya dalam kejadian Stefanus ketika dia akan dirajam disini dikatakan tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka dan dengan perkataan itu meninggallah ia nah coba Bapak Ibu perhatikan kata-kata Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka itu adalah kata-kata pengampunan yang mirip dengan kata-kata yang siapa berikan Yesus berikan sendiri kan di Lukas 23 ya 34 Yesus berkata ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya ketika pertama kali saya membaca Injil ini terus membaca kata-kata Yesus itu itu benar-benar kata-kata yang sangat mustahil untuk orang berikan jangankan mengampuni orang yang berusaha membunuh mengampuni orang yang salah paham saja susah sekali kadang disini Yesus mengampuni orang yang berusaha membunuhnya yang konteksnya adalah orang yang sudah berulang kali Tuhan kasihi orang yang Tuhan Yesus tidak pernah salah kepada mereka Tuhan Yesus tidak pernah menyakiti mereka Tuhan Yesus hanya memberikan kasih-kasih dan kasih kepada mereka tapi imbalan yang Tuhan Yesus dapatkan adalah cemoh terus penderitaan dan akhirnya disalibkan di depan matanya pun mereka masih berusaha untuk coba tunjukkan kalau engkau anak Allah turun dari salib tapi Tuhan Yesus bisa mengampuni mereka bahkan ketika di tengah kesakitannya di tengah penderitaannya yang begitu berat dia mampu untuk mengasihi kita orang-orang berdosa ini karena memang dia Tuhan kasihnya tidak terbatas tapi ketika kita melihat Stefanus itu ada hal yang mengganjal karena harusnya tidak ada orang yang seperti ini kan coba Bapak Ibu bandingkan dengan diri Bapak Ibu sendiri apakah bisa mengampuni orang yang sedang merajam Bapak Ibu hanya karena Bapak Ibu memberitakan Injil itu bukan perbuatan yang salah itu bukan perbuatan yang juga mengejek itu hanya perbuatan yang mengasihi mereka semata-mata untuk keselamatan mereka tapi Stefanus mampu mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi mereka dan ini terjadi karena apa di ayat 55 adalah jawabannya Stefanus penuh dengan roh kudus itu yang memampukan Stefanus menjadi seperti Yesus itu juga yang memampukan kita untuk membagikan anugrah seperti Yesus membagikan anugrahnya untuk kita semua jadi dari tahap pertama menerima anugrah Allah terus juga memahami anugrah Allah itu penting sekali lalu dilanjutkan dengan menghitung harganya itu semua bisa kita lakukan tapi kita tidak akan mampu melakukan segala sesuatunya untuk membagikan anugrah Allah itu tanpa bantuan dari roh kudus kita tidak akan punya kasih sebesar ini untuk mau membayar harganya kita tidak akan punya bakat sebesar Petrus untuk berbicara di depan 3000 orang sampai mereka selamat kita juga tidak akan punya keberanian bahkan untuk memulai pemberitaan injil kita ini tanpa pemberdayaan dari roh kudus dan ini juga beruntung buat kita yang adalah termasuk kaum Pentecost kalau kita karena kita percaya bahwa baptisan roh kudus itu adalah sesuatu yang terpisah dari baptisan air banyak orang Kristen di luar sana juga tidak percaya akan baptisan roh kudus yang terpisah dari baptisan air banyak yang percaya bahwa baptisan air itu eh baptisan ketika kita diselamatkan disitulah terjadi baptisan roh kudus tapi kita beruntung kita percaya bahwa baptisan roh kudus itu adalah hal yang terpisah dan kita percaya bahwa baptisan roh kudus itu adalah pemberdayaan roh kudus untuk kita artinya kita diberikan hikmat kekuatan yang melebihi dari hikmat kekuatan manusia pada biasanya ditambahkan dari roh kudus hikmat dan kekuatan dari Allah itu sendiri jadi kita beruntung punya pemahaman seperti itu sehingga kita juga punya kekuatan yang lebih untuk memberitakan injil itu jadi harusnya kita yang percaya akan baptisan roh kudus itu punya energi punya suatu minat yang sangat tinggi untuk membagikan anugerah itu harusnya jadi itu tangkah-langkahnya next yang pertama kita harus next menerima anugerah Allah itu sendiri lalu kita juga harus memperhitungkan harga yang harus kita bayar supaya kita tidak putus di tengah jalan dan yang terakhir kita harus menerima baptisan roh kudus dan hendaknya ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua supaya kita yang sudah gereja kita yang sudah berumur 20 tahun ini bisa mulai bergerak bisa mulai membuahkan hasil yang Tuhan inginkan dari gerejanya supaya kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain supaya kita bisa memenuhi amanat agung yang Tuhan berikan untuk murid-muridnya dan kita adalah murid-muridnya oleh karena itu kita pun harus melaksanakan amanat agung itu caranya adalah melakukan ketiga tahap ini jadi demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sudah sekalian saya serahkan kepada terima kasih terima kasih